Intro Sebanyak 13 wakil Indonesia akan menjalani babak kedua Turnamen Indonesia Master 2021 Kamis 18 November 2021 Di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali Dan kalian dapat menyaksikan tayangan ini melalui televisi Yaitu MMCTV dan juga E-News Ataupun live streaming di video.com guys Namun guys, sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like, subscribe, serta nyalakan lonceng Agar kalian enggak ketinggalan berita terbaru lainnya mengenai badminton Indonesia Ganda Putra menjadi sektor yang paling banyak mengirim wakil pada babak kedua Indonesia Master dengan 6 wakil Mohamed Ahsan bersama Hindra Siawan menjadi wakil ganda putra terakhir yang lolos ke babak kedua Indonesia Master 2021 Ahsan Hindra merebut tiket ke babak kedua usai mengalahkan wakil Perancis Kristo Popov bersama Toma Junior Popov Dengan skor 21-17 dan 21-14 Ahsan Hindra mengaku bermain sabar untuk bisa meraih kemenangan di laga ini Adaptasi dengan Sattel Cook yang berat berjalan lancar sehingga bisa memenangkan pertandingan Kami bermain sabar tidak ingin cepat mematikan lawan karena Sattel Cook yang digunakan di sini agak berat Kata Hindra dilansir bolasport.com dari badminton Indonesia Keduanya juga termotivasi untuk tampil optimal pada pertandingan ini Pasalnya Ahsan Hindra didukung oleh keluarga yang dipoyong ke ajang Daitsu Indonesia Master 2021 Pasti kami berdua termotivasi karena ditonton oleh keluarga tetapi kami tetap fokus pada pertandingan Ujar Hindra Berkat kemenangan ini Ahsan Hindra yang unggulan kedua pada babak ke-16 besar Akan ditantang Takoro Hoki bersama Yugo Kapayashi dari Jepang Wakil Jepang itu lolos ke babak kedua seusai mengalahkan MR Arjun bersama Druf Kapila dari India Dengan skor 21-17 dan 21-12 Lima wakil lainnya adalah Marcus Religidon bersama Kevin Sanjayasugomuljo Pramujiakusumawardana bersama Yeremia Eritiosyako Prabitan Mohamad Soeibul Fikri bersama Bagas Maulana Panjer Eji Siloka Dadiara bersama Brian Sidney Eulip Dan Sabar Karyaman Kustama bersama Mohamad Reza Palevi Istahani Dari sektor ganda putri Grisia Poli bersama Apriani Rahayuh Yang mendapat baik ada babak pertama akan mengawali perjuangan mereka dengan menghadapi Clara Surmeidi Bersama Beris Corales dari Spanyol Sementara itu Tunggal Putra menyisakan dua wakil melalui Cesar Hiren Gustavito dan Junata Christie Indonesia tidak memiliki wakil pada babak kedua pada nomor Tunggal Putri Adapun ganda campuran memiliki tiga wakil yakni Zahriyah Josiano Sumanti bersama Hediana Juli Merbella Hafiz Faisal bersama Gloria Emanuel Wijaja Dan Adnan Maulana bersama Michael Christine Bandaso Pertandingan babak kedua Indonesia Master 2021 akan digelar pada Kamis 18 November 2021 Mulai pukul 9 Wita atau 8 WIB guys Dan berikut jadwal wakil Indonesia pada babak kedua Indonesia Master 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.